Ibu Negara Iryana Jokowi terlihat tidak hormat saat pengibaran pendera merah putih dalam upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada Sabtu 17 Agustus. Tak hanya Iryana, namun Titi Soeharto dan Selfie Ananda juga tak hormat. Dikutip dari Banjarmasinpos penghormatan kepada pendera merah putih memiliki aturan tersendiri. Aturan itu pun tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Republik Indonesia nomor 40 tahun 1958 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sementara Pasal 20 PP nomor 40 tahun 1958 tertuang sikap yang benar saat upacara penaikan atau penurunan bendera kebangsaan adalah dengan berdiri tegak, bertiam diri, dan muka menghadap bendera sampai upacara selesai. Namun dalam pasal itu juga menjelaskan perbedaan cara penghormatan masyarakat sipil dan masyarakat berseragam seperti TNI Polri. Pasalnya mereka yang berseragam harus memberikan hormat dengan cara yang telah ditentukan organisasinya. Kemudian penghormatan dengan meletakkan telapak tangan kanan di depan alis merupakan gaya militer yang populer di masyarakat saat ini. Meski begitu tidak ada aturan yang mengharuskan penghormatan kepada sang merah putih dilakukan dengan cara tangan kanan di depan alis. Rupanya tak hanya Iryana Jokowi, Titik Soeharto, dan Selfie Ananda. Namun Wapras Yusuf Kallap pun tidak hormat kepada bendera merah putih saat upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-70 pada 2015 lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.